Ya, pemirsa pemerintah Provinsi Jambi tengah memverifikasi data mahasiswa yang mengajukan diri untuk mendapatkan beasiswa yang merupakan program unggulan Pemprov Jambi di bidang pendidikan. Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, total ada seribu mahasiswa serata satu dan serata tiga yang mendaftar sebagai penerima beasiswa, sedangkan kuota beasiswa hanya untuk 187 orang. Pemerintah Provinsi Jambi tengah memverifikasi data mahasiswa penerima beasiswa program Pemprov Jambi untuk serata satu dan serata tiga setelah pendaftaran ditutup beberapa hari lalu. Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman selasa 1 November 2022 mengatakan, total ada seribu lebih mahasiswa yang mendaftar sebagai penerima mahasiswa. Namun kuota untuk serata satu hanya 150 orang, sementara serata tiga untuk dosen perguruan tinggi 25 orang dan 12 orang untuk dosen yang kuliah di luar negeri. Sudirman mengatakan, saat ini tim teknis Pemprov Jambi tengah bekerja memverifikasi data dan menyeleksi mahasiswa yang layak menerima beasiswa tersebut berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Nanti tim teknis ini silakan bekerja dari proposal yang sudah masuk, kemudian diverifikasi berdasarkan persyaratan, yang memenuhi persyaratan akan berproses lebih lanjut, diserahkan kepada tim seleksi. Kalau tidak memenuhi syarat berarti akan dipinggirkan. Sudah seribu lebih yang masuk ke Pemprov Jambi terkait dengan masalah beasiswa dari S1 dan juga S3. Sementara untuk target penyaluran dana beasiswa itu sendiri, Pemprov Jambi kata Sudirman menargetkan bisa disalurkan di bulan November ini.